Selamat datang di kelas pengantar ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa UT, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan di sesi keempat kali ini, kita akan bersama membahas tentang fungsi dan bentuk komunikasi. Yang pertama, kita akan mulai pembahasan kita dengan fungsi komunikasi terlebih dahulu. Pada fungsi komunikasi, kita mengenal beberapa jenis yang diantaranya. Yang pertama yaitu ada fungsi komunikasi sosial. Pengertian ini merujuk bahwa komunikasi merupakan elemen dasar yang membentuk kehidupan sosial manusia. Yang kedua yaitu ada komunikasi ekspresif. Di mana komunikasi dipahami sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi dari seseorang. Dan yang ketiga ada komunikasi ritual, yaitu bentuk pengekspresian secara lebih mendalam terkait dengan emosi atau perasaan dari manusia. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah komunikasi instrumental. Pada komunikasi instrumental ini terdapat beberapa jenis. Yaitu yang pertama ada to inform atau untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada to persuade. Yaitu untuk mempengaruhi seseorang dalam hal perubahan perilaku atau perubahan gagasan atau perubahan pemikiran. Dan yang ketiga yaitu ada to entertain atau untuk memberikan hiburan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan berbagai bentuk dari komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Jadi semisalkan kita sedang berbincang dengan diri kita sendiri atau melakukan percakapan dalam hati. Komunikasi tersebut masuk ke dalam kategori komunikasi intrapersonal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal ini terdapat setidaknya dua orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi interpersonal ini lazim kita temukan dalam face-to-face communication. Yang ketiga yaitu ada komunikasi kelompok di mana terdapat dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi dan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Yang keempat yaitu ada komunikasi organisasi. Nah perbedaan yang cukup mendasar antara komunikasi kelompok dengan komunikasi organisasi. Pada komunikasi organisasi terdapat struktur hierarki yang kemudian membedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Seperti misalnya pada struktur organisasi keanggotaan pada satu organisasi kemahasiswaan. Di mana terdapat ketua, terdapat wakil ketua, kemudian juga ada sekretaris dan juga ada bendahara. Jadi di sini ada struktur hierarki yang membedakan tugas dan kewajiban dari masing-masing anggota tersebut. Kita lanjut, yang kelima yaitu ada komunikasi publik. Nah komunikasi publik ini merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan untuk publik atau kalayak secara lebih luas. Dan yang terakhir ada komunikasi masa. Komunikasi masa ini merupakan bentuk komunikasi yang paling kompleks. Di mana dalam komunikasinya menggunakan atau termediasi melalui channel-channel media tertentu. Seperti misalnya pada penyiaran berita atau misalkan podcast YouTube. Di situ adalah disampaikan melalui media tertentu. Seperti media televisi ataupun media YouTube. Nah di sini masuk dalam kategori sebagai media masa. Nah Bapak Ibu demikianlah ringkasan materi kita untuk di sesi keempat kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Akhir kata wabilahi tofik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada sesi selanjutnya.